Assalamualaikum semuanya di video kali ini aku akan bikin brownie subi ungu nah ini tuh enak banget lembut, nah disini aku cuman pake 1 telur dan takarannya tuh menggunakan sendok nah ini bikinnya tuh super gampang, nah ini cocok banget untuk dijadikan cemilan di waktu hujan, kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikuti terus video ini sampai selesai, sambil nonton video ini jangan lupa like, komen share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media kalian dan subscribe lalu aktifkan tanda loncengnya ya agar gak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih nah sekarang akan aku cobain brownie subi ungu nya disini aku sengaja si ubi ungu nya itu gak terlalu halus biar rasanya tuh lebih enak nah ini tuh lembut banget ya kalian wajib cobain untuk bahannya disini aku pakai 100 gram ubi ungu yang udah aku kukus 3 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan gula pasir 3 sendok makan minyak 1 butir telur setengah sendok teh SP setengah sendok teh baking powder berasa taro dan panili cair pertama-tama aku akan hancurkan dulu ubi ungu nya menggunakan garpu pertama-tama masukkan gula pasir lalu masukkan telurnya nah ini aku pakai ukuran yang agak besar masukkan SP kalau gak ada SP bisa pakai TBM atau ovalet lalu tambahkan sedikit panili cair kalau gak ada yang cair bisa pakai yang bubuk ini akan aku mixer ini akan aku mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental, putih, dan berjejak ini udah kental, putih, dan berjejak sekarang akan aku matikan aja mixernya lalu aku akan masukkan ubi ungu yang udah aku haluskan tadi nah ini akan aku mixer sampai tercampur rata nah ini udah cukup nah sekarang akan aku masukkan sepung terigu dan minyak goreng nah untuk minyak gorengnya kalian bisa ganti dengan margarin atau mentega lalu masukkan baking powder nah ini akan aku mixer dengan kecepatan paling rendah nah ini jangan terlalu lama asal tercampur rata aja lalu tambahkan perasa taro nah ini opsional kalian mau pakai atau enggak lalu mixer lagi sampai tercampur rata lalu aduk dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik supaya gak ada endapan minyak dan tepung terigu di bawahnya nah disini aku udah siapkan loyang brownies udah aku kasih margarin tipis-tipis lalu aku kasih tamburan tepung terigu sedikit lalu masukkan adonannya nah ini sengaja si ubi ungunya itu gak terlalu halus ya lalu ratakan ke seluruh bagian atasnya lalu hentakan beberapa kali agar udara yang terperangkap bisa keluar disini aku udah didihkan air ini udah mendidih nah sekarang akan aku kukus browniesnya nah untuk apinya aku menggunakan api sedang nah ini kukus selama 15 menit atau sampai mateng nah ini udah mateng ini udah aku keluarkan dari kukusan nah sekarang kita keluarkan dari loyangnya nah ini lumayan agak susah ya ngeluarinnya nah akhirnya bisa keluar juga ya teman-teman seperti ini hasilnya nah ini akan aku kasih topping sesuai selera ya kasih toppingnya disini aku kasih keju dan sekarang akan aku kasih dulu buttercream lalu ratakan dengan menggunakan sendok lalu akan aku kasih keju di atasnya lalu ratakan ke seluruh bagiannya nah ini dia brownies ubi ungunya udah jadi nah hasilnya seperti ini ini tuh enak banget lembut terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai selamat mencoba selamat mencoba